Kerusuhan Papua Nugini pecah, sejumlah toko dijarah dan 15 orang dilaporkan tewas. Kronologi kerusuhan ini bermula dari unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan keamanan setelah mengetahui gaji mereka dipotong tanpa penjelasan. Kerusuhan itu meletus di ibu kota Port Morrisby. Pada Rabu 10 Januari 2024 malam, usai sekelompok tentara, polisi, dan sipir penjara melancarkan protes terhadap pemerintah. Masa yang marah, membakar gedung dan menjarah toko-toko. Dalam semalam, kekacauan di negara ini meluas hingga 300 km ke utara ke kota lain. Komisaris Polisi Papua Nugini David Manning mengonfirmasi bahwa sedikitnya 15 orang telah tewas di dua kota terbesar di negaranya pada Kamis 11 Januari 2024 siang. Perdana Menteri Papua Nugini James Marape meminta maaf kepada warga negara dengan mengatakan bahwa ledakan pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Marape menyampaikan kerusuhan terburuk telah meredah pada Kamis pagi ini. Namun, ia mengakui situasi di beberapa bagian Port Morrisby masih mencegah. Berdasarkan rekaman AFP TV, menunjukkan para penjara di ibu kota masuk ke toko-toko melalui cendela kaca yang pecah, memasukkan barang-barang curian ke dalam kota kardus, troli belanja, dan ember plastik. Bahkan ada seorang pria terlihat membawa lemari pendingin di pundaknya. Gedung-gedung dan mobil-mobil dibakar menimbulkan gumpalan asap hitam tebal yang menggantung di bagian kota yang paling parah terkena dampaknya. Sebelumnya, kerumunan masa berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Port Morrisby, lalu merusak gerbang keamanan dan membakar sebuah mobil polisi yang sedang terparkir. Cina telah mengajukan keluhan pada pemerintah Papua New Guinea, menyusul laporan bahwa para perusuh menargetkan bisnis-bisnis milik warga mereka. Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional Pue Sparkop menjelaskan, kerusuhan tersebut mewakili tingkat perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Port Morrisby. Terima kasih telah menonton!